Pemirsa tak kunjung surut sejak Jumat dini hari kemarin, banjir masih merendam ratusan rumah di 12 RT di Kelurahan Tegal, Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Jumat dini hari membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Meski beberapa lokasi banjir telah surut, namun sebanyak 12 RT di Kelurahan Tegal, Alur, Kalideres, Jakarta Barat masih tergenang banjir. Ketinggian banjir bervariasi berkisar 50 hingga 80 cm. Kondisi banjir membuat aktivitas warga terganggu. Banjir di kawasan ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga membuat kali semonggol meluap lantaran tak mampu menampung debit air. Kondisi diperparah dengan lokasi banjir yang berada di daerah Cekungan. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat dan saudara. Ada juga yang mengungsi di rusun Tegal, Alur, namun tak sedikit warga lainnya yang bertahan di rumahnya masing-masing dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Banjirnya, banjirnya ya karena hujan gede, mungkin kotnya mampet di sana ya, membuangkan hujan udah penuh, itu apa penyedotan airnya. Nggak ini kali ya, jadinya nggak ini, nggak surut-surut. Ibu nggak mau di sini? Saya, mau di sini kemana, Pak? Saudara atau tempat pengungsian? Tempat pengungsian, enggak lah, udah di rumah aja di hari. Kenapa, Bu? Saya udah tua, kakinya udah sepada sakit, kalau turun-turun, kalau hujan saya nggak turun-turun. Warga berharap adanya bantuan logistik dari pemerintah setempat berupa makanan siap saji. Warga juga meminta kepada Pemkot Jakarta Barat agar segera melakukan normalisasi terhadap Kalisemongol yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Zikrulo Subi, BTV, Jakarta.